Intro Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Pembahasan kita adalah tentang isim mausul Mausul adalah penghubung atau sambungan Isim mausul adalah suatu kalimat isim Yang menghubungkan kalimat sebelumnya Kepada kalimat setelahnya Secara nahu Definisi daripada isim mausul adalah Setiap kalimat isim Yang selalu butuh pada silah dan a'id Dari sini dapat diketahui Bahwa isim mausul tidak bisa berdiri sendiri Artinya selamanya dia butuh kepada silah dan a'id Dimana ada isim mausul Maka disana ada silah dan a'id Sekalipun nanti a'idnya ada yang memang bisa disembunyikan Dan ada yang memang dibuang Hal ini bisa terjadi karena memang a'id tersebut sudah diketahui Atau tidak dibutuhkan kembali Lalu silah itu apa? Silah itu adalah sambungan Sambungan dari isim mausul Sementara a'id adalah bomir Yang kembali kepada isim mausul Jadi setelah isim mausul ini akan terdapat silah Setelahnya itu terdapat a'id Yang nanti a'id itu akan kembali kepada isim mausul Kita ambil contoh Pada lafad Dalam susunan ini isim mausulnya adalah lafad Kemudian silahnya adalah lafad Koma abu Dan a'idnya adalah hu Jadi alladhi ini adalah mausul Koma abu ini adalah silah Dan hu ini adalah a'id Jadi fungsi daripada koma abu Ini adalah silah daripada isim mausul Sementara a'id itu nanti akan kembali kepada isim mausul Mausul fungsinya disini adalah sebagai penghubung Antara lafad ar-rajul kepada lafad setelahnya Jadi secara umum fungsi daripada isim mausul Ini adalah sebagai penjelas dari lafad sebelumnya Jadi pada susunan ini Ja'a ar-rajul Ja'a datang ar-rajul siapa orang laki-laki Orang laki-laki yang bagaimana yang datang Alladhi yang Koma abuhu Koma berdiri abuhu Siapa bapaknya Alladhi Dan Alladhi yang dimaksud disini adalah lafad ar-rajul Ini yang dimaksud dengan mausul, silah, dan a'id Selanjutnya silah daripada isim mausul itu ada dua Ada yang berupa jumlah Ada yang berupa syibhul jumlah Yang dimaksud dengan jumlah ini adalah suatu rangkaian kata Atau susunan kata Yang mana rangkaian kata tersebut telah mengandung kesempurnaan makna Sementara syibhul jumlah Syibhu ini adalah yang menyerupai Berarti syibhul jumlah adalah yang menyerupai jumlah Dikatakan dengan syibhul jumlah atau yang menyerupai jumlah Karena memang susunan kalimat ini menyerupai jumlah dalam segi rangkaiannya Demikian pula syibhul jumlah juga terdiri dari rangkaian kata atau rangkaian kalimat Akan tetapi untuk jumlah ini telah memiliki faedah yang sempurna Telah memiliki makna yang sempurna Sementara syibhul jumlah hanya rangkaiannya saja yang memang terdiri dari beberapa kata Akan tetapi belum memiliki makna yang sempurna Sehingga hanya disebut sebagai syibhul yang menyerupai saja tetapi bukan termasuk jumlah Jumlah di sini ada dua Ada yang disebut dengan jumlah ismiah Ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah Ciri mudahnya disebut dengan jumlah ismiah dalam susunan isim-mausul Manakala kata awal atau kalimat awal itu berupa kalimat isim Sementara jumlah fi'liyah apabila kata awalnya berupa kalimat fi'il Sehingga nanti kita bisa mengetahui silah daripada isim-mausul itu berupa jumlah apa Jikalau kata awalnya adalah kalimat isim maka jumlahnya adalah jumlah ismiah Sementara jikalau kata awalnya adalah kalimat fi'il Maka jumlah tersebut adalah jumlah fi'liyah Sementara untuk syibhul jumlah itu juga rangkaian dari dua kata Ada yang berupa jermajrur Ada yang berupa susunan borof Susunan jermajrur ini maksudnya apa? Susunan jermajrur adalah susunan yang terdiri dari huruf jermajrur dan kalimat isim yang dijermajrur Sementara susunan dorof ini adalah susunan dari keterangan waktu atau keterangan tempat Ini adalah jumlah dan syibhul jumlah Kemudian terkait dengan aid Aid ini adalah domer Domer yang dimaksud sini adalah domer mutafsil Yang berupa domer tingkatan goib Tingkatan goib ini bisa berupa goib Untuk laki-laki mudakar bisa berupa goib Jadi aid ini berupa domer mutafsil Artinya keberadaannya selalu bersambung dengan kalimat sebelumnya Kemudian domer tersebut adalah domer goib Yang merupakan kata ganti yang bermakna dia laki-laki atau dia perempuan Atau jikalau jumlahnya adalah dua atau lebih dari dua Maka bisa diartikan sebagai mereka Bentuk daripada aid itu nanti menyesuaikan terhadap isim mausulnya Jadi jikalau isim mausulnya berupa Mufrot, mudakar, goib Maka domer yang digunakan adalah domer hu Domer hu ini adalah domer mutafsil Yang mufrot, mudakar, goib Demikian pula jikalau aidnya berupa tasnia mudakar, goib Maka disini domernya menggunakan huma Tidak menggunakan hu lagi Atau jama mudakar, goib Maka domernya menggunakan hum Demikian pula jikalau isim mausulnya berbentuk mu'anas Baik yang mufrot ataupun tasnia maupun jama Maka bomernya bisa ha, bisa huma, bisa hunna Tergantung kepada isim mausulnya Mari kita beri contoh susunan isim mausul yang lengkap dengan silah dan aidnya Contoh yang pertama Yang berupa silah jumlah ismiyah Seperti lafad Ja'a ar-rojul Alladhi Abuhu So'imun Isi mausulnya adalah lafad Alladhi Alladhi ini merupakan isim mausul dari lafad ar-rojul Kemudian silahnya adalah abuhu so'imun Dan aidnya adalah domerhu Kita lihat silahnya Lafad abuhu so'imun Ini kata awalnya berupa kalimat isim Abun Lafad abuhu ini adalah kalimat isim Sehingga masuk dalam kategori jumlah ismiyah Kemudian aidnya ini adalah hu yang kembali kepada isim mausul Kita lihat isim mausulnya adalah lafad Alladhi 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 ini bentuknya adalah Mufrod Mudhakar Gho'ib Maka domer Yang merupakan aid Yang kembali kepada isim mausul tersebut Harus berupa Mufrod Mudhakar Gho'ib Yaitu domerhu Kita beri contoh yang lain Ja'at Al-Mar'ah Al-Lati Abuhu so'imun Isim mausulnya adalah lafad al-lati Al-lati ini adalah isim mausul Kemudian silahnya adalah abuhu so'imun Yang juga termasuk jumlah ismiyah Karena kata awalnya berupa kalimat isim Kemudian aidnya adalah domerha Yang kembali kepada isim mausul Bentuk daripada aid harus mengikuti isim mausul Dalam hal ini Lafad al-lati adalah berbentuk Mufrod Mu'anas Gho'ibah Mufrod Mu'anas Gho'ibah Sehingga Aidnya Juga harus berupa Mufrod Mu'anas Gho'ibah Dalam hal ini bentuknya adalah Ha Kemudian bagaimana Kalau contoh yang pertama Kita rubah Kita rubah Dengan lafad Ar-rojulani Maka isim mausulnya pun Akan berubah menjadi Al-ladhani Karena memang isim mausulnya berubah Al-ladhani Maka aid yang berupa domer Itu juga harus dirubah Mengikuti kepada isim mausul Karena memang isim mausulnya ini adalah Bentuknya Asniya Mudakar Gho'ib Maka aid pun harus berupa tasniah Mudakar Gho'ib Dalam hal ini akan berubah menjadi Abu Huma Ja'ar-rojulani Al-ladhani Abu Huma So'imun Ja'ad datang Ar-rojulani Siapa dua orang laki-laki Al-ladhani Yang Abu Huma Yang ayah keduanya So'imun Ialah Berpuasa Kemudian contoh yang kedua kita rubah Jadi Ja'ad an-nisa Isim mausulnya adalah Al-ladhi Dalam hal ini berbentuk Jama' Mu'annas Gho'ib Maka Aid yang ada Harus mengikuti kepada isim mausul Harus berupa Jama' Mu'annas Gho'ib Maka dalam hal ini Bentuk daripada ha Akan diganti menjadi Hunnah Jadi Ja'ad an-nisa Ad-lati Abu Hunnah So'imun Beberapa perempuan Datang Yang ayahnya Berpuasa Ini adalah Bentuk-bentuk Daripada silah Yang berupa jumlah Ismiah Dan Aid Yang harus mengikuti Kepada isim mausul Selanjutnya Kita akan memberikan Contoh Silah Yang berupa jumlah Fi'liyah Seperti Lafad Ja'ah Ar-rojul Alladhi Komah Abu'hu Lafad Alladhi Adalah isim mausul Kemudian Silahnya Adalah Komah Abu'hu Sementara Hu Ini adalah Aid Yang nanti Kembali Kepada isim mausul Dalam susunan ini Silahnya Adalah Berbentuk Jumlah Fi'liyah Karena memang Kata awalnya Adalah Berupa kalimat fi'il Komah Komah Adalah kalimat fi'il Karena memang Kata awalnya Berupa kalimat fi'il Maka silahnya ini Berupa jumlah Fi'liyah Bukan ismiah Lagi Kemudian Aid disini Tetap juga Harus mengikuti Kepada isim mausul Sebagaimana Contoh-contoh Yang tadi Kemudian Contoh yang lain Seperti Lafad Ja'at Apolibatani Isim mausulnya Adalah lafad Al-ladani Sementara silahnya Adalah lafad Komah Abu Dan humah Ini adalah Aid Daripada Al-ladani Silahnya Berupa Jumlah fi'liyah Karena sama Sebagaimana Contoh diatas Didahului oleh Kalimat fi'il Sehingga Disebut dengan Jumlah fi'liyah Ini adalah Contoh Daripada silah Yang berupa jumlah Baik jumlah Ismiah Maupun jumlah fi'liyah Kemudian Bagaimana Dengan silah Yang berupa Shibhul jumlah Mari kita Beri Contoh Satu-satu Sebagaimana Tadi telah Dijelaskan Bahwa Shibhul jumlah Ini ada dua Ada yang Berupa Jermajrur Ada yang Berupa Borok Untuk silah Dari Shibhul jumlah Yang berupa Jermajrur Seperti contoh maka aid di sini tidak perlu ditampakkan sehingga yang ada hanya silahnya saja yang berbentuk syibhul jumlah dalam hal ini silahnya berupa jermajrur filfasli fi ini adalah huruf jer alfasli ini adalah kalimat isim yang dijerkan jadi filfasli berkedudukan sebagai silah daripada isim mausul al-lari contoh yang lain akala abhi alladhi alal kursi akala makan abhi siapa ayahku alladhi yang alal kursi ada di atas kursi ayahku yang ada di atas kursi telah makan dalam hal ini al-lari sebagai isim mausul sementara lafat alal kursi ini adalah silah daripada lafat alladhi yang berbentuk syibhul jumlah yang berupa jermajrur ini adalah contoh dari silah dari syibhul jumlah yang berbentuk jermajrur selanjutnya contoh daripada silah syibhul jumlah yang berbentuk borof keterangan waktu atau keterangan tempat seperti lafat kama abhi siapa ayahku yang alal kursi kama abhi siapa ayahku yang alal kursi aladhi adalah isim mausul sementara silahnya adalah lafat amamal fosli amamal fosli adalah silah daripada isim mausul dalam hal ini bentuknya adalah syibhul jumlah yang berupa borof borofnya adalah borof makan amamal fosli di depan kelas di depan kelas adalah keterangan tempat kemudian contoh daripada borof yang mengandung makna keterangan waktu seperti sholah sholah zaidun alladhi yaumal jumlah dalam susunan ini lafat alladhi adalah isim mausul sementara silahnya adalah yaumal jumlah ini adalah syibhul jumlah yang berbentuk dorof keterangan waktu jadi zaid sholat yang di hari jumat itu adalah susunan daripada isim mausul yang berupa silah dari syibhul jumlah yang berupa borof selanjutnya kita bahas tentang pembagian daripada isim mausul isim mausul itu ada dua ada isim mausul yang berbentuk khusus atau juga disebut dengan isim mausul muhtas ada juga isim mausul yang digunakan untuk umum atau juga disebut dengan mushtarok yang dimaksud dengan isim mausul muhtas atau isim mausul khusus adalah isim mausul yang jumlah dan bentuknya tertentu sehingga tidak bisa digunakan pada bentuk dan jumlah yang lain sementara untuk isim mausul umum atau isim mausul mushtarok adalah isim mausul yang bisa digunakan untuk jumlah dan bentuk yang umum berarti dalam hal ini bisa digunakan untuk jumlah yang berapa saja dan bentuk jenis yang mana saja jadi untuk isim mausul muhtas ini jumlah dan jenisnya itu ditentukan dengan kalimat yang jatuh sebelumnya jadi jikalau kalimat yang jatuh sebelumnya itu adalah lafat mudakar kemudian jumlahnya adalah mufrot maka isim mausulnya pun harus menggunakan isim mausul yang berbentuk mudakar yang mufrot tidak boleh menggunakan bentuk dari isim mausul yang lain ini yang dimaksud dengan isim mausul muhtas akan tetapi untuk isim mausul mushtarok ini penggunaannya umum artinya tidak tertentu pada jenis mudakar atau mu'anas dan tidak tertentu pada jumlahnya dalam artian untuk yang isim mausul mustarok ini bisa digunakan untuk mudakar maupun mu'anas dan juga bisa digunakan untuk jumlah yang berapa saja baik mufrot tasmiah maupun jamah jadi bentuknya tetap tidak berubah beda dengan isim mausul muhtas yang bentuknya disesuaikan dengan jenis dan jumlahnya bentuk daripada isim mausul yang muhtas adalah sebagai berikut bentuk daripada isim mausul yang berjumlah mufrot maka jika mudakar adalah al-ladhi sementara jika laumu anas maka berbentuk al-ladhi kita ambil contoh seperti lafat jah ar-rajul al-ladhi jadi karena memang kalimat sebelumnya ini adalah laki-laki satu maka disini isim mausulnya menggunakan al-ladhi sementara jika laumu anas sambil contoh jahat al-mar'ah disini menggunakan al-ladhi jahat ar-rajul al-ladhi jahat al-mar'ah al-ladhi jadi tidak boleh keliru kemudian isim mausul muhtas yang berbentuk asniah jikalau muhtakar maka akan berbentuk al-ladhani kemudian yang mu'annas berbentuk al-ladhani 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 ini apabila beri'rob rofa kemudian ketika beri'rob nasop ataupun jer maka bentuknya adalah al-ladhani ketika mu'annas al-ladhani ini jikalau nasop atau jer jadi jikalau rofa al-ladhani al-ladhani jikalau mu'annas kemudian mudhakarnya al-ladhani mu'annas al-ladhani kita beri contoh seperti lafat ja'ah ar-rojulani al-ladhani jikalau ini dalam keadaan rofa jikalau dalam keadaan nasop tinggal dirubah saja ro'aitu ar-rojulaini maka isi mausulnya juga akan berubah al-ladhani begitu seterusnya ini adalah contoh isi mausul muhtas yang berjumlah kasniah apabila isi mausul muhtas itu berbentuk jama' maka jikalau mudhakar adalah al-ladhina kemudian jikalau mu'annas adalah al-la'i atau al-lati kemudian ini juga bisa al-la'i atau al-lati untuk yang mudhakarnya hanya satu bentuk sementara untuk mu'annas boleh al-la'i atau al-lati boleh juga al-la'i boleh juga al-lati kita ambil contoh seperti lafad ja'a al-muslimuna al-ladhina ini adalah isi mausul jadi untuk jama' mudhakar akan berupa al-ladhina ja'a al-muslimuna al-ladhina kemudian contoh yang mu'annas seperti lafad ja'at al-muslima itu boleh pakai al-la'i atau boleh juga selain ini terserah diantara yang empat ini ja'at al-muslima tu al-la'i dan lain sebagainya ini adalah bentuk-bentuk daripada isi mausul yang muhtas jadi hanya bisa digunakan pada jumlah dan jenis tertentu saja berbeda dengan isi mausul yang mustarok isi mausul yang mustarok itu bisa digunakan pada jenis dan jumlah yang mana saja dalam hal ini isi mausul mustarok ada dua ada yang berupa man ada yang berupa ma untuk man ini digunakan untuk yang akil artinya sesuatu yang berakal sementara untuk ma itu untuk yang ghoiru akil atau sesuatu yang tidak berakal penggunanya sama sama-sama bisa digunakan pada jenis yang mana saja atau jumlah yang mana saja bentuknya tetap artinya man atau ma bisa digunakan untuk mufrot tasniah atau jama dan juga bisa digunakan untuk mudakar maupun mu'anas kita ambil contoh seperti lafat ro'aitu man koma abuhu ro'aitu saya melihat man kepada orang koma abuhu yang ayahnya berdiri dalam hal ini man adalah isim mausul isim mausul yang berjumlah mufrot dan berjenis mudakar hal ini diketahui dari aidnya aidnya adalah berupa domerhu domerhu ini adalah penggunaannya mufrot mudakar gaib man ini juga boleh digunakan untuk yang berbentuk tasniah tinggal dirubah saja koma abuhuma atau koma abuhum atau juga digunakan untuk yang mu'anas ha atau huma atau hunna jadi boleh bentuknya tetap tidak berubah ini yang dimaksud dengan isim mausul mustarok atau isim mausul yang penggunanya umum untuk semua jadi boleh ro'aitu mangkoma abuhu abuhuma abuhum atau abuha abuhuma abuhunna ini jikalau berupa man jadi man disini yang dimaksud adalah sesuatu yang berakal seperti orang dan lain sebagainya pokoknya sesuatu yang berakal jikalau untuk yang ma seperti lafat akal tu kulama alal min bodah akal tu saya telah makan kulama kepada semua barang alal min bodah yang ada di atas meja ma ini adalah isim mausul alal min dodah adalah syibhul jumlah yang merupakan silah daripada ma ma ini adalah isim mausul yang bisa berupa apa saja berjenis apa saja dan berjumlah apa saja jadi bisa jadi ini sesuatu laki-laki atau sesuatu perempuan atau sesuatu yang berjumlah mukrod tasniah maupun jama jadi bebas ini adalah isim mausul mustarok yang berupa ma jadi karena memang ini ma maka yang dimaksud disini adalah benda atau sesuatu yang tidak berakal ini adalah isim mausul mustarok jadi isim mausul ada yang muhtas ada yang mustarok kalau yang muhtas itu penggunaannya tertentu pada jumlah dan jenis tertentu sementara untuk yang mustarok lebih umum bisa digunakan pada jenis atau jumlah yang mana saja demikianlah penjelasan tentang isim mausul selamat menikmati